Intro Shalom saudara-saudara yang terberkati di dalam Tuhan Yesus Kristus Salam penuh kasih dan sukacita Semoga saudara semua berada dalam keadaan sehat dan berkecukupan dalam segala sesuatu Sebelum masuk dalam perenungan firman Tuhan Mari kita sama-sama berdoa Bapak kami yang ada di dalam sorga Dimuliakanlah namamu yang kudus Sebab engkau Allah yang layak menerima segala pujian dan kuasa dan kemuliaan Bapak, pagi ini kami datang kepadamu dengan hati bersyukur Atas karunia tubuh yang sehat dan kekuatan yang diperbaharui Kami percaya engkau akan memberkati dan memakai kami di sepanjang hari ini Untuk memuliakanmu dalam segala sesuatu yang kami katakan dan kami lakukan Namun terlebih dahulu kami mau bersaat eduh untuk menerima berkat firmanmu Berbicara lah kepada kami ya Bapak dan sampaikanlah kebenaran firmanmu yang akan memimpin dan mengarahkan hidup kami Curahkanlah minyak urapan yang baru ke dalam hati kami Terima kasih Bapak Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memulai saat eduh ini Amen Saudara yang terkasih Bethesda adalah sebuah tempat yang berada di luar baik suci Namun merupakan tempat yang terkenal Bethesda berasal dari bahasa Ibrani yang artinya adalah rumah kasih karunia Di Bethesda berkumpul orang-orang yang sakit Karena di tempat itu terdapat kolam yang apabila airnya digoncangkan oleh malaikat Tuhan Maka orang pertama yang turun ke air itu akan menjadi sembuh apapun juga penyakitnya Mari kita mulai membaca firman Tuhan dalam Yohanes 5 ayat 1-6 Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda Ada lima serambinya dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit Orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu Sebab, sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ Dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu Berkatalah ia kepadanya Maukah engkau sembuh? Saudaraku Bethesda memiliki lima serambi Angka lima dalam Alkitab melambangkan kasih karunia Kelima serambi di Bethesda berbicara tentang naungan kasih karunia yang diberikan Allah kepada orang-orang yang sakit Tidak semua orang sakit disembuhkan di Bethesda Tetapi semua orang berada dalam naungan kasih karunia Allah Jika hari ini kita bisa makan dan minum Maka itu adalah kasih karunia Allah Jika hari ini kita masih memiliki keluarga Maka itu adalah kasih karunia Allah Jika hari ini kita masih memiliki rumah dan kendaraan Maka itu adalah kasih karunia Allah Dan jika hari ini kita masih memiliki pekerjaan dan penghasilan Maka itu adalah kasih karunia Allah Kasih karunia Allah menaungi dan memelihara hidup kita semua Namun demikian beberapa kasih karunia dari Allah kadangkala bisa membuat seseorang terlena dengan keadaannya yang nyaman Sehingga tidak mau beranjak dan melakukan apapun Contohnya saja orang yang terus menerus menerima pemeliharaan Allah dalam hal keuangan Hal itu bisa menjadikan malas bekerja atau mencari nafkah Melainkan terus menerus berharap akan datangnya pertolongan Allah Sama halnya dengan orang yang sakit selama 38 tahun di Serambi Betesda Ia terus berbaring di Serambi itu menunggu datangnya pertolongan dari orang lain Yang akan membantunya menuju kolam ketika malaikat Tuhan mengoncangkan air kolam itu Mari kita membaca jawaban orang itu atas pertanyaan Tuhan Yesus Yohanes 5 ayat 7 Jawab orang sakit itu kepadanya Tuhan tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang Dan sementara aku menuju ke kolam itu orang lain sudah turun mendahului aku Perhatikan bahwa orang ini berharap akan pertolongan dari orang lain padahal ia masih bisa bergerak menuju ke kolam itu Dan ketika ia tidak berhasil mencapai kolam sebelum orang lain Ia menyalahkan orang-orang yang tidak membantunya Allah tidak ingin kasih karunia yang diberikannya kepada kita Malah membuat kita terus menerus terbaring di Serambi Betesda Menikmati keadaan kita yang sakit Allah ingin suatu saat kita melangkah keluar dari Serambi Betesda Untuk melakukan hal-hal yang lebih besar yang Allah sediakan bagi kita Mari kita baca ayat selanjutnya Yohanes 5 ayat 8-9 Kata Yesus kepadanya Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan Tetapi hari itu hari sabat Orang sakit itu akhirnya disembuhkan oleh Tuhan Yesus Dan berjalan keluar dari Serambi Betesda Untuk melakukan hal-hal yang lebih besar Pelajaran dari kisah ini adalah Jangan terus menerus menggunakan kasih karunia Allah Sebagai alasan untuk tidak melakukan apapun Agar menerima lebih banyak lagi kasih karunia Rasul Paulus menuliskan hal ini dalam Roma 6 ayat 1-2 Jika demikian Apakah yang hendak kita katakan Bolehkah kita bertekun dalam dosa Supaya semakin bertambah kasih karunia itu Sekali-kali tidak Bukankah kita telah mati bagi dosa Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya Saudarku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus Demikianlah renungan pagi ini Semoga memberkati dan menguatkan kita semua Mari kita menutup saat hidup kita dengan berdoa Bapak Tuhan yang kami sembah dalam roh dan kebenaran Terima kasih atas berkat firmanmu Yang baru saja mengajarkan kami Untuk melangkah keluar dari Serambi Betesda Karena engkau memiliki rencana-rencana yang lebih besar untuk kami lakukan Jadilah kehendakmu dalam hidup kami Dan pakailah hidup kami sesuai rencanamu Bapak sebentar lagi kami akan mulai melakukan kegiatan harian kami Kiranya tanganmu memberkati kami dan mengurapi kami dengan keterampilan serta keahlian dalam melakukan pekerjaan kami Kiranya engkau melindungi kami di sepanjang hari dan meluputkan kami dari segala sesuatu yang jahat Terima kasih Bapak Pagi ini kami bawa juga Indonesia dalam doa kami Kami memohon perlindunganmu bagi bangsa kami Kami memohon engkau menjauhkan bencana alam apapun dari negeri kami Dan memberkati para pemimpin negara kami dengan hikmat dan rasa hormat akan engkau Jadikanlah Indonesia negara yang lebih stabil, lebih kuat, dan lebih makmur Terima kasih Bapak Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa dan mengucap syukur Amen Tuhan Yesus Kristus